Terima kasih telah menonton Pemasangan calon gubernur Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya Penertiban dilakukan lantaran pemasangan baliho melanggar zonasi dan ukuran yang telah ditetapkan Petugas bawah selu Provinsi Kalimantan Tengah bersama Satpol PP, KPU, dan TNI Polri Senin pagi turun ke jalan menertibkan baliho non-APK di sejumlah titik jalan protokol di Kota Palangkaraya Sejumlah baliho raksasa yang terdapat gambar pasangan calon gubernur Kalimantan Tengah Yang telah ditetapkan oleh KPU 23 September lalu diturunkan paksa petugas Sejumlah baliho maupun sepanduk diturunkan petugas Karena pemasangannya melanggar ketentuan zonasi serta ukuran yang telah ditetapkan Penetipan baliho maupun sepanduk yang menyalai aturan akan terus dilakukan bawah selu Agar Kota Palangkaraya bersih dari alat peragak kampanye menjelang pilkada serentak 9 Desember mendatang Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ayus melaporkan Bawaslu, Kota Surabaya menertibkan pemasangan APK Paslon Pilkada Surabaya yang tidak sesuai aturan Pemasangan APK dilarang di 124 ruas jalan Puluhan baliho dua pasangan calon pilkada Surabaya yang tidak sesuai aturan ditertibkan APK yang ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol Pamung Peraja berada di 124 ruas jalan Ruas jalan tersebut dilarang untuk pemasangan APK Pemasangan APK berupa baliho dari kedua paslon yang melanggar aturan telah dikoordinasikan dengan paslon kepala daerah tersebut Pemasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purbalingka Jawa Tengah tertular Setelah dua pekan dirawat intensif, keduanya dinyatakan sembuh dari COVID-19 Tiga pekan tidak muncul di hadapan publik Pasangan calon bupati dan wakil bupati Purbalingka Muhammad Zulhan Fauzi dan Zaini Kakarim Atau Oji Zaini ternyata terpapar virus corona Keduanya sempat dirawat di rumah sakit berbeda Usai dirawat intensif, keduanya dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya Hasil swab tes kedua baik Oji maupun Jenny dinyatakan negatif Sebelumnya pasangan Oji Zaini tidak hadir di acara pengundian nomor urut di KPU Purbalingka Ketidak munculan keduanya di KPU sempat memunculkan spekulasi Keduanya terpapar COVID-19 Saya lagi memastikan sakit saya apa Kemudian yang tersebut, saya tidak ingin terjadi bola liar di masyarakat Purbalingka Sehingga saya memang sangat sedih sakit saya untuk diri saya Tapi setelah semuanya sudah beres Apalagi saya juga sangat saya menyatakan kepada masyarakat secara cuci Itu sih mas Video sejumlah oknum polisi di Tulung Agung, Jawa Timur, Dangdutan Saat pandemi beredar di media sosial Kami hadirkan informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.